Halo, nama saya Elen Loni Tamabilehi, kelas Sosiologi C semester 6, NIM 18.0303.01.10 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusjah Sendana Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik, ekonomi, dan sosial Bahkan bisa jadi sebuah budaya baru di negeri tercinta ini Dan grafik pertumbuhan rakyat miskin terus naik karena korupsi Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan Karena melemannya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibandingkan kepentingan umum Serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang Pandangan sosial mengenai korupsi Kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan manapun Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa bekerja sendirian untuk memberantas korupsi Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat Serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Peran serta masyarakat ini paling tidak harus memiliki tiga esensi yaitu Yang pertama, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Yang kedua, kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya Dan yang ketiga, penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta Pandangan ekonomi mengenai korupsi Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu negara Semakin besar kepentingan ekonomi, semakin banyak peluang diciptakan untuk terlibat dalam kegiatan korupsi Dan juga pemerintahan yang besar tidak dengan sendirinya menjadi alasan tingkat korupsi yang lebih tinggi Karena masyarakat dengan institusi yang kuat dan regulasi Dan akan mengarah pada lebih sedikitnya tindakan korupsi Pandangan budaya mengenai korupsi Kesadaran akan sikap anti korupsi dapat hadir apabila didukung dengan pola budaya masyarakat yang juga anti terhadap korupsi Penting halnya bagi masyarakat dan penyelenggaran negara Mendapatkan edukasi yang baik mengenai istilah korupsi Dan perilaku-perilaku yang merujuk pada tindak korupsi Korupsi dapat dimulai dari pemahaman tentang konsep Cara memandang apakah tindakan tersebut termasuk korupsi atau tidak Cara pandang masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh Benar atau salah, baik atau buruk Korupsi atau tidak Menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku Kultur korupsi di masyarakat terbentuk karena adanya kondisi yang memungkinkan Atau terkadang memaksa untuk melakukan hal tersebut Korupsi mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara Menurutnya investasi meningkatnya kemiskinan Serta meningkatnya ketimpangan pendapatan Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara Inilah yang sekarang sedang dialami bangsa Indonesia Korupsi yang tinggi telah mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi Rendahnya tingkat pertumbuhan pembangunan infrastruktur terutama di Indonesia bagian timur Rendahnya produktivitas di banyak sektor ekonomi kita Seperti misalnya Akibat kebijakan yang ditetapkan Sering dipengaruhi oleh kepentingan sekelompok orang Dan terjadinya korupsi Dalam penentuan kebijakan Maka banyak produk kebijakan yang merigikan rakyat lemah Maka banyak produk kebijakan yang menurunkan